Halo, selamat datang di Firinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah prediksi bulan Mei tentang kebahagiaan dan kebaikan yang potensinya kamu dapatkan di bulan tersebut ya. Nah, makanya aku, judulnya itu pilih kebahagiaan dan kebaikan. Namanya kehidupan, ada kesedihan, ada kekecewaan, tapi kita akan fokus ke kebahagiaan dan kebaikan. Dan kenapa seperti itu? Kita berlatih untuk membentuk suatu pola pikir atau mindset di mana ada kebaikan, ada kebahagiaan di balik setiap ujian kehidupan, di balik itu ada kekecewaan. Ada pelatihan dari semesta agar kita bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian kehidupan gitu ya. Oke, ini ada dua pahal. Satu dari Mystical Moment, Tarot of Mystical Moment. Yang kedua dari Phantomwise Tarot. Ini semuanya monokrom, tapi nanti pastinya ada yang berwarna ya. Oke, karena ini tentang kebahagiaan dan kebaikan, di bulan Mei ya potensinya, kamu boleh pilih dua-duanya. Kalau belum bisa menentukan, mau pilih yang mana, nanti kamu post aja videonya untuk menentukan apakah yang warnanya abu-abu atau yang hitam putih ini ya. Ataukah memang mau dua-duanya, mau nggak. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke personal reading ya, kalau mau lebih detail. Nah, oke, aku akan mulai dari pahal satu ya, bye. Halo pahal satu, kebahagiaan dan kebaikan di bulan Mei 2023. Jadi yang ini nggak timeless ya. Pokoknya video aku itu semua timeless. Kecuali yang ada judulnya misalnya 2023, 2022, 2024 nanti, atau ada bulan-bulannya. Nah, itu nggak timeless ya. Oke, lovelies. Kita akan mulai, tapi sebelum kita buka tarot, aku buka dari Oracle dulu ya. Dari sisi Oracle untuk melihat kebaikan dan kebahagiaanmu di bulan Mei. Oke, bismillah ya. Ini adalah, ya, joy and delight. Suka cita dan kayak keceriaan ya. Open your heart to joy. Apa ini pesan bahwa ketika kamu membuka hati ya, untuk melihat setiap peristiwa di kehidupanmu, dibalik itu ada suka cita, dibalik itu ada keceriaan. Ya, seperti itu. Atau memang di bulan Mei ya, kamu mulai menemukan keceriaan ya, atau kamu mempertahankan keceriaan. Nah, sekarang baru kita lihat di tarotnya ya, untuk melihat potensi tersebut. Kalau yang khusus tentang cinta itu aku suka buat ya, jadi aku transfer dari TikTok ke YouTube ya. Banyak kok, setiap hari malah itu aku buat ya. Karena kalau proses pembuatan video di YouTube itu kan sebentar ya, beda kalau sama di YouTube. Lebih dalam, lebih panjang ya, lebih detail. Walaupun, tetap pembacaan umum nggak bisa detail banget ya, nggak bisa 100% nyambung. Oke, bismillah. Pas satu, kita lihat kebahagiaan, kebaikan di bulan Mei. Nah, ini paling aku pilih juga nih ceritanya. Coba siapa yang samaan ya. Oke. 10 kedang. Oke. Ada The World. Ada Strength. Ada 4 piala. Oke. Ini kalau aku lihat kehidupanmu secara umum ya, dari energi yang aku buka ini. 10 pedang. Ada suatu permasalahan. Yang di mana, ini sebenarnya udah beban puncak. Ibaratnya nggak bakal getting any worse, tapi akan membaik. Ini udah puncak-puncak suatu kesulitan kalau aku lihat ya. Suatu kesulitan untuk melangkah, suatu kesulitan untuk memecahkan suatu masalah. Karena kedepannya ya, mungkin karena enerjimu ini ngeblok, seperti digambarkan 4 piala. Jadi kamu kayak terfokus pada satu titik, lebih ke suatu masalah itu, lebih ke rasa. Ada kecewanya misalnya. Ada sedihnya. Ada kesel gitu ya. Nah, ini yang kamu fokuskan seperti digambarkan 4 piala. Karena ternyata, ya ketika kamu fokus, seperti aku bilang tadi di intro, ya bahwa di setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Ada pembelajaran. Ketika kita melihat yang positif, ada kok kebahagiaan seperti digambarkan joy and delight. Nah, ada pemecahan masalah tersebut. Ada di mana kamu bisa melangkah. Ada di mana justru dari suatu kesulitan, dari suatu belenggu gitu ya. Kamu tuh belajar untuk memecahkan suatu masalah. Kamu belajar untuk bangkit dari suatu keterpurukan dan apa yang terjadi? Kedewasaan. Juga kedalaman spiritual. Juga kamu kayak lebih kuat dalam menghadapi suatu permasalahan. Ibaratnya dibiasain gitu loh. Dibiasain untuk kayak menghadapi suatu masalah. Kedepan bisa saja masalah itu ada. Namanya hidup. Kita gak berhenti untuk belajar. Gak berhenti untuk tumbuh. Nah, ada tumbuh di mana disini tumbuhnya? Kamu bisa saja lebih fokus ke hal-hal yang positif. Kamu fokus ke hal-hal yang dibalik itu ada hikmah gitu loh ya. Karena kalau aku lihat, mungkin pesannya ini ada di empat piala. Yang di mana bisa saja kamu terfokus ke masalah. Terlalu fokus ke kerasa gitu loh. Tapi apabila kita bisa saja harus berdamai dengan situasi, Oke ada di titik ini, oke ada kecewa, oke ada apapun gitu ya. Ada konflik misalnya sama si dia. Tapi ketika kamu fokus, ah ke depan, aku harus seperti ini. Harus bahagia apapun itu. Karena ketika mindset kamu memerintahkan kamu untuk, aku harus bahagia. Aku harus keluar dari masalah ini dan mencapai titik bahagia, suka cita. Energi-energi semesta itu akan mengumpulkan hal-hal yang nanti membuatmu bahagia, membuatmu suka cita. Dan apa sih yang akan datang nanti di Mei yang potensinya kamu dapatkan? Itu kekuatan kamu yang akan tumbuh. Dan suatu penyelesaian masalah seperti digambarkan The World. Atau bisa saja ada yang traveling ya, mungkin melihat dunia, bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Karena dengan kamu traveling ini, artinya kamu mengisi hidupmu dengan hal-hal positif. Belajar melihat kehidupan di tempat lain. Belajar bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau traveling itu kayaknya ketemu orang-orang yang menyenangkan ya. Memperlihatkan sisi-sisi baik mereka. Oke, coba aku tarik klarifikasi untukmu. Kebahagiaan dan kebaikan di Mei. S.O. Pentacle. Oke, dua tongkat. Lapan piala. Eh, tujuh. Coba ya. Ya, tujuh piala. Hmm, empat tongkat. Ada kestabilan. Kalau aku lihat. Ada kestabilan, love list. Ada di mana di Mei ini kamu sepertinya akan dibimbing sama strax seperti digamarkan dua tongkat ini ya. Ke suatu arah, di mana arah itu adalah ada S.O. Pentacle. Ini bisa dimungkinkan untuk kamu yang ada kesulitan di karir ya. S.O. Pentacle ini sepertinya untuk kamu ada satu peluang. Ada satu pembaharuan. Gitu. Ya, apalagi aku lihat di sini ada empat tongkat. Ada kestabilan nanti. Mungkin kemarin-kemarin nggak stabil. Ya, mungkin kemarin-kemarin kayak apa ya. Kayak serta digamarkan tujuh piala, you don't know what to do. Kamu nggak tahu mesti gimana. Seperti juga digamarkan sepuluh pedang. Gitu, love list. Tapi nanti dari energi bulan, ini jadi matahari. Gitu. Ya, ada satu pencerahan untuk suatu langkah kalau aku lihat ya. Karena ini pembacaan umum, bisa saja ini di karir, finansial, bisnis, atau mungkin di cinta. Nah, sekarang aku akan tarik klarifikasi ya dari Oracle. Untuk melihat nih, untuk kehidupan cinta kamu gimana. Ya, kehidupan cinta juga nanti ambil mana yang nyambung. Karena kadang-kadang itu bisa saja ini untuk yang berpasangan, yang singles ya. Oke, bismillah. File 1. Ada forgiving and learning. Ya, betul. Ada suatu hal dimana memang harus dilepaskan. Ada suatu hal dimana ya ketika kamu berdamai dengan situasi, kamu tuh justru dapat kayak pembelajaran. Kamu justru dengan memaafkan, tambah ringan tuh. Seperti digambarkan kayak ada jiwa-jiwa yang terlepas karena apa. Kemarin kamu terbelenggu kemarahan, kekesalan gitu. Dan ketika memaafkan, ya sudah ya. Bukan berarti memaafkan ini juga melupakan. Jadi lebih ke belajar ya. Ada soulmate. Mungkin ya untuk beberapa kasus, kamu sama si dia ini kayak punya karmic relationship. Punya hubungannya kuat banget. Tapi kayak untuk menuju ke langkah berikutnya tuh agak sulit. Karena kamu ada karmic. Ketika kamu menyelesaikan karmic ini ya, bisa dimungkikan ke depan. Mungkin May, mungkin enggak. Mungkin setelah May. Kamu akan ketemu soulmate-mu. Bagian single terutama. Gitu. Ya, mungkin bagi yang berpasangan, aku rasa konflik ini bisa kamu selesaikan. Karena disini aku lihat empat tongkat. Gitu. Ada empat tongkat. Ada kestabilan. Gitu ya, love list. Ambil mana yang nyambung sama kamu. Oke, sekarang kalau finansial gimana. Aku rasa kalau di finansial tadi udah terlihat ya. Di energi satu koin. Sepertinya bakal ada suatu pembaharuan di situ. Ada suatu peluang yang akan datang kepadamu. Tuh, ada suatu titik di mana hasil kerja kerasmu akan terbayarkan. Gitu ya. Terutama ketika kamu membawa cinta di apapun yang kamu kerjakan. Karena dengan membawa energi suka cinta. Jadi, jadi ringan ya kerjaan itu. Terus, jadi energinya tuh positif dan hal positif juga akan datang ke kamu. Gitu, love list. Aku lihat sih ya, overall untuk kamu yang pilih pas satu. Ada kebahagiaan. Ada suka cinta. Justru suka cinta itu datang ketika kamu kayak berdamai dengan situasi. Ya, melepaskan suatu pengharapan yang sepertinya sih kalau itu terjadi. Justru, semesta ini ingin kamu melangkah. Ya, ingin kamu berani melangkah. Selepas itu digambarkan strength. Ada suatu penyesaian masalah. Seperti itu ya. Dan untuk urusan cinta. Ya, sepertinya kamu harus menemukan kestabilan di kamunya dulu. Sebelum kamu bisa menemukan cinta sejati. Yang sudah berlalu, sepertinya adalah untuk kayak ada pembelajaran. Ya, memaafkan tapi bukan berarti melupakan. Ada pembelajaran, ada pertumbuhan untukmu di situ. Makasih banyak ya, pas satu sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye. Pahal dua, tadi kamu pilih Phantom Wise Tarot. Oke, kita akan lihat mengenai kebahagiaan dan kebaikan yang potensinya kamu dapatkan di bulannya. Jadi yang ini enggak timeless ya, love please. Saya belum aku buka ke tarotnya. Aku akan buka di Oracle dulu ya, love please. Bismillah ya. Oke, pahal dua. Rainbow Blessing. Wow, banyak anuguran untukmu. Seperti pelangi katanya ya. Pelangi itu sebenarnya kan warnanya kalau bagu anak-anak kecil itu kayak tujuh warna ya. Sebenarnya banyak spektrum warna. Jadi anugrahmu banyak nih. Blessing are souring your life. Akan berjatuhan seperti hujan. Ya, anugrahmu. Mungkin memang anugrah ini biasanya datang dari suatu kayak apa ya, kekacauan gitu. Dari suatu konflik batin. Dari suatu ujian kehidupan. Gitu. Justru sepertinya apa yang kamu lewati ini ya, menghasilkan suatu keindahan pada akhirnya. Gitu. Coba kita buka aja di tarotnya ya, love list. Untuk melihat kebaikan dan kebahagiaanmu di bulan Mei. Ok. oke, ada 6 pedang ada narrow sword oh my god, 2 tongkat ya ada the moon oke jadi sepertinya sih gini ya aku lihat ada pesan ya terutama ini untuk kehidupan secara umum ini ada anugerah menantimu di bulan Mei namun sepertinya kamu seperti digambarkan the moon ada yang harus kamu tuh berdamai dengan suatu situasi seperti digambarkan disini ada 6 pedang ada 2 tongkat ini kan kucingnya ngadapnya ke depan jadi sepertinya emang harus membelakangi atau menutup suatu hal yang gak bisa kamu rubah dan kayak sepertinya tuh Tuhan itu kayak menunjukkan bahwa apa yang kamu inginkan apa yang udah kamu genggam itu gak gak lagi membuatmu bahagia bukan disitu rejekimu bisa seperti itu bukan dia jodohmu seperti itu ya karena disini ada 6 pedang artinya Tuhan akan menghantarkanmu ke suatu hal dimana walaupun masih terselubung ada anugerah seperti itu jadi di Mei ini sepertinya banyak pesan untuk kayak kamu berani untuk melangkah gitu loh disini ada knight of sword dimana the knight of sword ini kamu kayak naik burung ya dimana burung ini kayak makhluk mitologi yang sepertinya justru aku lihat dengan menguruskan pedang kamu kamu tuh kayak harus berani gitu loh harus berani walaupun ke depan sepertinya emang kayak belum ada sesuatu kepastian misalnya yang paling contoh ya di hidupan cinta kamu sepertinya kayak masih belum bisa melepaskan suatu cinta yang dimana cinta itu seperti digambarkan namun sebenarnya kamu tahu itu tidak akan membuatmu bahagia karena misalnya ternyata sudah punya pasangan atau seperti aku lihat disini mungkin kondisi tidak kondusif ya nah ada satu keberanian suatu kekuatan jiwa yang harus kamu tanampan agar berani melangkah melangkah pun kamu seperti digambarkan demun ini kayak masih ke depan gue ada cinta lagi gak ya kayak gitu nah padahal dibalik suatu langkah yang sepertinya berat kamu lakukan ada blessing gitu loh please ya coba aku tarik klarifikasi ya oke ada the sun ada matahari ada pelangit ya gak ada 4 coin ada the magician aduh sebentar aku harus tutup nih lovelies karena sekarang youtube kayak ini ya harus deli oke oke aku tutup ya apa tadi tuh apanya ini ya ntar aku lupa oh the magician oke disini di magiciannya digambarkan feminim ada king of pentacle oke oke ya sepertinya aku lihat ya di may di may ini kamu tuh mendapatkan mataharimu lagi gitu loh kamu mendapatkan keceriaan lagi ada pelangi lagi di hidupmu pelangi dateng ya pelangi dateng justru setelah hujan ya gak if you like to see the rainbow kalau kamu suka dan seneng tuh lo ngeliat ngeliat pelangi you have to bear the rain kamu harus tahan di hujannya nah hujanmu udah mulai berhenti di may ini udah timbul pelangi itu yang aku lihat ada kemandirian aku lihat gitu ya ada juga dimana aku lihat suatu potensi kestabilan di karir dan finansialmu seperti aku lihat di 4 coin sama the king of pentacle nah tadi kan ini energy the magician ya artinya ya aku lihat disini kan kamu kayak ada suatu ragu aja untuk melangkah nah dibutuhkan satu keberanian dibutuhkan satu kedewasa nah bisa dimungkinkan may ini kamu berani melangkah dan ada dewasa disitu tumbuh dewasa kamu yang tumbuh keberanian yang dulu kamu merasa gak berani karena aku lihat kamu ada mandiri disini ada kemandirian maksud aku gitu lo please coba ya sekarang aku mau perjelas lagi di oracle coba kita lihat di finansialmu dulu ya you're very close to achieving your goal tinggal dikit lagi kamu akan mencapai suatu tujuanmu ya misalnya memang ya misalnya gini loh kalau udah mau finish nih kamu tuh justru lagi capek-capeknya ibaratnya tuh kayak grogi ya kayak orang tuh kalau main badminton justru udah mau point terakhir udah mau game point nyangkut mulu ya karena aku udah suka badminton ya nah ntar lagi kok nyampe tinggal bersabar tinggal ada suatu ketahanan yang harus kamu lewati ya oke expect powerful change ada perubahan yang kayaknya powerful banget yang akan kamu dapatkan ya terutama kalau aku lihat dari sisi spiritual dari sisi kekuatan jiwa dan dari kekuatan jiwa itu tumbuh kemandirian tumbuh suatu kekuatan dimana kekuatan itu kayak narik energi rejeki kamu lebih stabil seperti digamarkan king of pentacle kamu gak lagi reaktif kalau ada masalah kamu lebih nyantai jadi mikirnya lebih tenang gitu loh dan dengan ketenangan itu segala masalah akan terselesaikan gak apa ya gak dulu tuh aku kalau udah masa harus harus selesai hari itu juga pernah bisa saja harus nunggu waktu nunggu waktu kondusif gitu ya oke bismillah kalian lihat dicinta gimana nih tapi nanti ambil mana yang nyambung ya kalau kamu berpasangan terus ternyata ada cinta baru datang gak usah diambil itu berarti buat yang single ya oke eh eh ada soulmate men ada soulmate bisa saja cinta yang ada atau cinta yang akan datang berikutnya adalah soulmate tapi kamu harus berani melangkah dulu dari suatu cinta yang ternyata itu pembelajaran agar kamu tumbuh kuat agar kamu tumbuh mandiri agar kamu punya batas gitu bisa di may bisa setelah may tentang energy soulmate ini ya oke coba aku lihat lagi ops udah keluar pay attention to the red flag memang seperti yang aku lihat disini ya aku merasa ada suatu cinta yang memang kamu harus analisa lagi membuatmu bahagia gak ini cinta yang kamu mau gak gitu karena bisa saja next love ada cinta baru datang itu nanti mungkin di may mungkin lebih di may ada cinta baru yang akan datang yang cinta ini potensinya dia adalah soulmate itu yang intinya di may ini adalah keberanian untuk melangkah gitu ya pal dua terima kasih banyak sudah nonton kasih love kasih jempol bye bye